Hai memuji Jokowi dibilang memuja Jokowi mengkritisi Jokowi dibilang mengujat dan membenci Jokowi terus mau kalian ini apa hari gini masih mau mendewa-dewakan orang sudah tidak zamannya lagi ini sudah di abad modern bukan lagi zaman Romawi kekaguman dan kewaspadaan harus diletakkan secara proporsional dan berimbang pada awalnya saya mengapresiasi cara berpolitik Jokowi Iya saya lihat cerdas dan tangkas dalam bermanuver politik bahkan saya pernah nyaris menganggap Jokowi sudah hafal benar strategi perang Sun Tzu Goyuan Salman Al-Farizi yang hebat dan memukau langkah-langkah politiknya Jokowi dahulu nyaris seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu ahli strategi perang Tiongkok klasik haluslah agar kau tak teraba misterius lah agar kau tak terlihat maka akan kau kuasai lawan-lawanmu diamlah seperti gunung dan menyeranglah seperti angin ada lagi strategi pukul rumput kagetkan ular dan sembunyikan kekuatanmu dihadapan musuhmu pokoknya gaya politik Jokowi dulu sangat hebat makanya Jokowi membuat tidak berdaya lawan-lawan politiknya hingga kemudian mereka satu persatu menyerah namun belakangan saya perhatikan Jokowi mulai lupa diri sanjungan demi sanjungan yang ditujukan padanya membuat jiwanya terbebani maka Jokowi seolah ingin terus menunjukkan kehebatan berpolitiknya itu dengan cara mempersiapkan anaknya untuk menjadi penerusnya celakanya Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden saat Jokowi mengangkat anak dan mantunya untuk menjadi wali kota menjadi ketua umum PSI adik kiparnya menjadi ketua MK dan terakhir anaknya menjadi jawab pres ada hal yang dilanggar disana yakni ketika politik bersama penyalahgunaan berbagai fasilitas negara yang melekat pada dirinya sebagai seorang presiden inilah yang membuat kita harus terus mengkritisinya kecuali nalar dan nurani kita sudah mati selamanya ada yang kemudian marah ke saya dan bilang bahwa saya soksoan sopah lawan dan mengatangatai saya ketika saya bilang Mari kita gelorakan kembali reformasi jilid tua untuk melawan korupsi kolusi dan nepotisme kata mereka ke saya memangnya kamu di waktu reformasi 98 dimana jangan soksoan mengajak-ajak reformasi hei pentel pendukung Jokowi telat mikir dengarkan jauh sebelum reformasi 98 itu saya dan kawan-kawan sudah terus-menerus menulis dan berorasi baik itu di pertemuan-pertemuan mahasiswa dan pemuda di Berlin Buhn Korn Nuremberg Frankfurt Jerman maupun di Jakarta tahun 1991-1998 bahwa rezim Soeharto harus ditumbangkan bahwa multipartai harus kembali dihidupkan bahwa otonomi daerah harus dilengsirkan bahwa dui fungsi ABRI harus dicabut bahwa presiden dan wakil presiden harus dipilih langsung oleh rakyat bahwa lembaga yudikatif haruslah mandiri terbebas dari intervensi eksekutif maupun legislatif bahwa MPR haruslah direfungsionalisasi apakah kalian mengerti sejarah tentang semua itu hingga kalian menikmati apa yang dulu kami perjuangkan dengan resiko bertarung nyawa semua agenda perjuangan itu kemudian kami rangkum dengan tiga kata lawan sentralisme militerisme dan otoriterianisme belakangan menjelang detik-detik reformasi 98 teman-teman seperjuangan lainnya menggantinya dengan istilah anti KKN korupsi kolusi dan nepotisme namun pada prinsip dan realitanya agenda perjuangan kami itu sama dan direalisasikan setelah rezim Soeharto tumbang memperhatikan dan merenungkan perjuangan kami dulu itu sebegitu keras dan beratnya sampai mengorbankan banyak waktu tenaga air mata dan darah tentunya saya dan kawan-kawan sekarang ini kesalnya bukan main karena dipikir-pikir kok apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah mulai mencurus pada hal-hal yang dahulu kami lawan mati-matian di tahun 1998 itu kami melihat kota-kota terbakar manusia-manusianya juga banyak yang mati terbakar teman-teman seperjuangan sebelumnya juga banyak yang diculik oleh orang yang sekarang jadi capres dan didampingi anaknya Jokowi juga didukung oleh teman-teman yang dahulu diculiknya namun sudah jadi orang-orang kaya lalu perasaan kalian jika kalian saat ini jadi saya dan melihat fenomena ini semua bagaimana diamkah terus menurus memuji Jokowi kah tentu tidak bukan saya menjadi bagian dari rakyat yang terluka bukan karena saya iri melihat teman sesama aktivis 98 yang dahulu berjuang bersama saya dan sering saya anterin pakai motor kemana-mana sebelum dia diculik sekarang sudah jadi pejabat tidak bukan itu alasannya bukan pula karena saya iri melihat teman sesama aktivis 98 yang dahulu sering saya kunjungi waktu dia dan kawan-kawan lainnya di penjara di Cipinang dan yang juga sering membawakan tas ransel saya saat saya baru pulang dari Jerman dan saya jadi saksi meringankan kasus politik di Jerman seribintang pamungkas di pengadilan Jakarta akhir tahun 1995 lalu kemudian dia jadi tokoh aktivis populer dan kemudian menyeberang ke Prabowo itu juga tidak saya kesal dan mulai berteria kencang mengkritisi Jokowi karena saya perhatikan Jokowi sudah jauh melenceng dari cita-cita reformasi 98 yang dahulu kami semua perjuangkan Bagaimana bisa orang yang dahulu kita dukung dan bela kemudian bersekutu dengan mafia minyak goreng bersekutu dengan orang yang dahulu dipecat dari militer karena kasus penculikan teman-teman aktivis 98 bersekutu dengan penerus rejim Soeharto yang dahulu kami lawan habis-habisan saya manusia yang merdeka dalam berpikir saya tak mau terus kalian paksa-paksa untuk mendukung Jokowi yang sudah menyelewengkan kepercayaan kami super out beranilah berpikir begitu kira-kira artikel ini ditulis oleh Saiful Huda Ems yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul pengkhianatan Jokowi terhadap reformasi 98 bagaimana menurut anda jika anda berpendapat lain tuliskan komentar Anda di bawah ini saya Rafael karisma 90 hai 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 hai